Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara ke pemirsa dimanapun anda berada selamat berjumpa kembali di channel ini untuk saling berbagi ilmu dan manfaat ya, baiklah saudara ke pemirsa dalam video kali ini saya akan review USB Soundcard kali ini keluaran dari Orico melihat dari review-review youtuber yang lainnya kenapa saya sampai beli Orico, padahal saya sudah punya yang sebelumnya yang seperti ini ini soundcard USB Soundcard saya yang sebelumnya yang tipe generasi 7.1 channel sound ini saya pakai untuk live streaming itu suaranya ada noise, noise-nya gede banget noise-nya terlalu besar kemudian saya lihat-lihat review-review di youtube ya para youtuber-youtuber yang lain mereview banyak sekali USB-USB Soundcard ada beberapa pilihan yang akan saya pilih dari beberapa merek yang pertama ada Ugreen kemudian yang kedua ada Orico ini dan yang ketiga ada Fentyon atau Fentyon yang tulisannya seperti ini yang tulisannya seperti ini yang tulisannya seperti ini dari Fentyon kenapa saya memilih merk Orico selain melihat review ketiganya sudah saya lihat semua review-nya di youtube dari Orico Fentyon dan juga yang satunya Ugreen sebenarnya saya mau memilih Ugreen tadinya nah ada satu pertimbangan lagi yang membuat saya tertarik disini ada tiga lubang atau ada tiga pin 3,5mm jack yang pertama bagian paling sini ini ada pin untuk headset dan mikrofon jadi ini untuk yang jack 3,5mm yang jenis TRRS saya tidak tahu singkatannya apa pokoknya yang jenisnya TRRS atau yang ada tiga ringnya oke kemudian yang tengah ini untuk mikrofon tentunya yang memiliki jack 3,5mm juga kemudian yang paling pinggir ini yang warna hijau ini ya ini untuk headphone atau untuk headset nah oke Pak Mirsa melihat dari review-review dari youtuber yang lain akhirnya akhirnya saya memilih untuk menggunakan oriko karena itu tadi pertimbangannya tidak ada noise yang mereka praktekan di youtuber-youtuber yang lain saya melihat review-reviewnya tidak ada noise kemudian yang kedua disini ada tiga jack walaupun sebenarnya fungsinya cuma dua dua saja sudah cukup sebenarnya sebenarnya dua saja sudah cukup ya kenapa saya memilih ini karena tadi ada tiga jack untuk tiga pin jack 3,5mm dan juga melihat review-reviewnya tidak ada noise sama sekali ya pemerintah apa saja yang terdapat di dalam paket pembeliannya yang pertama ada unitnya di dalam sini kemudian ada kartu garansi ini ya kartu garansi dari oriko lading teknologi service center oriko indonesia jalan bandengan utara nomor 80 ruko bandengan indah blok d25 penjaringan jakarta utara nomor teleponnya 021-2266-3323 atau bisa menghubungi melalui emailnya cs-orikoindonesia.com nah disini juga ada website-nya tinggal di ini ya di scan saja QR-nya kemudian dalam paket pembeliannya yang kedua mendapatkan buku manual atau buku panduan cara menggunakan alat ini nah namun sayangnya kedua bahasa yang digunakan ini yaitu bahasa Cina dan juga bahasa Inggris saya tidak mengerti sama sekali ya langsung saya mengerti saja oke oke seperti apa unitnya oke pengirsa unitnya sudah saya buka sudah saya ambil ya nah dari tadi dari awal saya ngomong tadi dari awal saya rekaman video ini unitnya sudah saya pakai oke unitnya sudah saya pakai jadi para pengirsa semua sudah mendengarkan hasil ya hasil dari USB soundcard oriko ini sejak awal melihat video ini tadi jadi sejak pertama kali saya ngomong di video ini tadi sudah menggunakan soundcard merk oriko ini jadi hasilnya seperti apa ya pengirsa sudah mendengarkan sejak tadi oke saya perlihatkan untuk settingannya atau saya pasangnya seperti apa oke kamera saya ya seperti ini ya untuk settingannya yang saya pakai oke oke nah seperti ini ini yang saya pakai yang pin bagian tengah nah ini ya bagian tengah untuk mikrofonnya ini ceknya yang saya pakai yang TRS atau yang ring 2 kemudian ini saya ambil suara input suaranya dari mikrofon mikrofon yang saya inputkan ke mixer jadi dari mikrofon ke mixer kemudian dari mixer kita ambil untuk recordnya masuk ke sini oke ya masuk ke sini dari record mixer masuk ke sini mixer sumber suaranya dari mikrofon mikrofon dynamic yang saya pakai ini mikrofon dynamic yang tidak ada merknya betul-betul tidak ada merk karena hanya saya beli 10 saja ke toko elektronik hanya 10 saja 10 yang yang tadinya mau saya pakai untuk ganti mikrofon dynamic ternyata tidak jadi akhirnya ya sudah saya kasih stand mic saya kasih busa saya belikan busa akhirnya ya jadi jadi mic jadi namun hasilnya suaranya ya seperti ini apabila kurang bagus atau kurang oke ya mohon dimaklum oke di sini ada beberapa tombol ada 1 2 ini ada tombol mute ya apabila ditekan nah suaranya tidak masuk ya oke ya 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 jika lampu warna merah ini ini adalah lampu warna merah ini menyala artinya mikrofon sedang berfungsi atau bisa dipakai untuk merekam atau input suara kemudian ini jika ditekan atau lampu merah tidak menyala maka mikrofon tidak berfungsi atau mikrofon sedang off oke kemudian yang yang di sini bagian headboard ini ada lampu warna merah apabila dia menyala maka bisa dipakai untuk monitor atau bisa dipakai untuk kontrol nah apabila ditekan atau dimatikan ya seperti yang mikrofon tadi dia tidak berfungsi atau tidak bisa dipakai untuk kontrol ataupun monitor oke baiklah saudara kepemirsa demikian tadi review dan unboxing ya sound cut USB sound cut merek oriko ini harganya berapa ya pokoknya saya beli di shopee nanti saya akan sertakan link tokonya di bawah video ini atau di deskripsi video ini menurut saya ini cukup jernih meskipun masih ada noise sedikit sekali noise nya dibanding yang ini nah dibanding yang ini pokoknya ini merknya apa saya tidak tahu pokoknya saya pernah pakai yang ini suaranya noise dibakai untuk live streaming suaranya noise diambil audio dari mixer itu cenderung lebih kecil suaranya tidak bisa gengeng dan juga noise nya lebih lebih ketara lebih besar ini juga kalau yang oriko ini menurut saya karena saya sudah mencoba ya menurut saya ini masih ada noise namun tak sebesar noise nya yang ini menurut saya lebih mendingan yang ini ya kalau dipakai streaming mungkin mendingan yang ini oke pemirsa ini mau saya pakai untuk live streaming mudah-mudahan nanti lancar tidak ada noise noise lagi tidak bikin pusing-pusing lagi oke pemirsa baiklah sampai disini review dan unboxing yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga bisa diambil manfaatnya untuk kita semua sampai jumpa lagi di video-video yang insya Allah bermanfaat yang lainnya lagi wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tekan tombol subscribe